Terima kasih. Baru-baru ini, The Fed mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,5%. Keputusan tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 2000 silam. Hal ini tentu membuat geger banyak negara karena akan berdampak pada pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, hal tersebut dinilai bisa melemahkan nilai rupiah. Lalu, apa itu The Fed dan mengapa kebijakannya bisa berdampak pada perekonomian Indonesia? The Fed atau The Federal Reserve merupakan bank sentral Amerika Serikat yang memiliki kebijakan moneter mencakup jumlah uang serta kredit yang beredar dalam perekonomian Amerika. Seperti halnya bank-bank sentral di negara lain, The Fed juga bertugas untuk menjaga kestabilan mata uang Amerika Serikat. Mata uang Amerika Serikat, yakni dolar Amerika Serikat, merupakan salah satu mata uang utama yang digunakan hampir di seluruh negara di dunia. Sehingga, apa yang sedang terjadi pada dolar Amerika Serikat dan Amerika sebagai negara pada umumnya juga akan memengaruhi perekonomian negara-negara lain, termasuk negara berkembang. Hal ini dikarenakan dolar Amerika Serikat merupakan mata uang utama di hampir seluruh negara. Maka, dengan naiknya suku bunga Amerika Serikat, investor mulai merelokasi aset mereka, bahkan membawa dolar Amerika Serikat untuk pulang kampung karena imbal hasil yang lebih besar. Keluarnya, arus modal dari para investor membuat persediaan falas di suatu negara jadi berkurang. Berkurangnya falas, terutama dolar Amerika Serikat, menjadikan mata uang negara tersebut melemah karena mereka masih membutuhkan dolar Amerika Serikat. Dan untuk Indonesia sendiri, kebutuhannya adalah dalam rangka impor bahan baku dan barang modal. Jika kenaikan suku bunga The Fed akan memberikan banyak dampak ekonomi pada negara-negara lainnya, lalu mengapa kebijakan tersebut tetap diambil? The Fed mengambil keputusan tersebut karena menilai inflasi di Amerika Serikat sudah terlalu tinggi. Kebijakan tersebut dilakukan guna menghindari ekonomi Amerika Serikat mengalami resesi. Selain itu, The Fed juga menyatakan akan mengurangi simpanan aset sekitar 9 triliun USD mulai bulan depan. Langkah tersebut sebagai upaya mengurangi dampak ekonomi karena pandemi corona. Bagi warga Amerika Serikat sendiri, dampaknya adalah kenaikan harga hipotek, pinjaman mobil, dan berkurangnya nilai aset. Sementara bagi Indonesia, dampaknya adalah akan terjadi kapital outflow yang akan melemahkan nilai rupiah. Bila rupiah melemah, beban utang pemerintah akan meningkat lantaran banyak utang pemerintah dalam bentuk mata uang asing. Maka dari itu, kenaikan suku bunga The Fed akan membuat Indonesia mengalami penyesuaian pasar. Namun demikian, hal tersebut bukanlah cerminan pelemahan fundamental ekonomi Indonesia. Karena berdasarkan data yang ada, fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih solid untuk menopang pemulihan dan melanjutkan pembukaan ekonomi pada tahun ini. Maka dari itu, sejauh ini, bank-bank di Indonesia belum berencana untuk menaikkan suku bunga kredit. Sekian break time kali ini. Saya Anissa Lutfiani. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!